Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Pagi hari ini, saya dipercayakan untuk renungan malam hari. Pagi ini seperti lagu terakhir, judul renungan saya adalah yang terutama. Di pertengahan tahun ini, pada bulan Juli, ada satu momen di hidup saya di mana saya termotivasi untuk menuliskan mimpi, cita-cita, bahkan rencana jangkapan yang saya di dalam pertengahan saya. Sudah mulai muncul, apa saja yang saya mau tulis. Ada beberapa hal dan bahkan saat itu cukup banyak, lebih dari lima di kepala saya yang saya ingin tuliskan. Entah apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kerjakan. Tapi ketika saya ambil buku catatan saya, ketika saya siapin pulpen saya untuk menulis, tiba-tiba semua pikiran itu seperti, bukanlah nggak ingat lagi, tapi seperti luntur. Dan Tuhan cuma ingatkan satu ayat. Dan ayat ini saya bagikan di pagi hari ini, di mana Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan sejujurnya saat itu ketika malam itu lagi ngomongin tentang mimpi, tentang rencana, jangka panjang, impian, Tuhan ingatinya ayat ini, maksudnya kayaknya seharusnya kan ya mungkin Tuhan seharusnya yang relate lah gitu ya, maksudnya apa gitu, firma Tuhan ingatinya apa. Tapi, ketika saya merenungkan, ketika saya baca gitu ya perikok ini, tentang kebenaran yang sejati gitu, tentang, apa ini Paulus yang menuliskan juga gitu, tentang hidupnya di mana, ya di ayat-ayat berikutnya, sebelumnya dia katakan ya, segala sesuatu yang tadinya dia anggap, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang menguntungkan, dia sekarang anggap sesuatu yang rugi gitu, bahkan sesuatu dianggap sampah gitu. Dan situ, bukannya setelah itu, oh berarti gak usah lah bikin-mikirin jangka panjang, gak usah lah pikirin, apa yang saya inginkan gitu, ingin kerjakan, ingin mencapai, ingin saya kejar gitu. Enggak gitu, tapi Tuhan ingatin, kembali lagi pada dasar gitu, ketika kamu melakukan itu, ketika kamu mengerjakan itu, ketika kamu mencoba mencapai hal itu, apa motivasinya gitu. Dan Tuhan ingatinlah ayat ini pada hidup saya gitu. Biarlah segala sesuatu gitu ya, apapun itu yang jadi, karena pada akhirnya saya menulis, apa yang menjadi mimpi saya, apa yang menjadi rencana hidup saya gitu ya. Dan saya serahkan sama Tuhan itu, dan semua rencana tersebut, saya taruh gitu. Tadinya mungkin saya mau menuliskan, poin-poin yang ingin saya capai, yang ingin saya kerjakan. Tapi, di atas semua itu, saya tulis pertama kali ayat ini gitu. Supaya saya mengingat gitu, ketika mungkin, nanti saya baca kembali, ketika saya mulai, mengandalkan kekuatan sendiri, saya, diingatkan lagi gitu, dengan apa yang pernah saya tulis saat itu, bahwa, yang ku kehendaki, yang mulai kehendaki, ialah mengenal dia, mengenal Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa gitu, tujuan semua, yang terjadi, dan yang saya akan kerjakan adalah, untuk menjadi serupa dengan dia. Dan, itu juga menyiapkan saya gitu, bahwa, betapa pentingnya gitu, dan lebih berharganya gitu, pribadinya gitu, dibandingkan dengan, apa yang dapat, dia kerjakan, sesuai keinginan kita, itu di hidup kita. Pentingnya bahwa, kita menyadari, dan kita terus, merenungkan itu, bahwa, dialah pencipta, dialah penebus, dialah penyelamat hidup kita, dia pemberi perjanjian, dan dia adalah harapan itu sendiri, dalam hidup kita. Jadi, bukan, lagi fokus, bukan lagi, mencari, atau mencoba mengejar, berkatnya, atau, muzizatnya, atau bahkan, mungkin, keamaran, atau rasa, kehidupan yang bahagia, dan lain-lain, dan gitu. Tapi, ketika ayat itu, Tuhan ingatkan, bahwa ingatnya, seperti lagu tadi, Tuhan lah yang terutama. memang dia, Allah yang mencipta, dia Allah yang memberkati kita, dia Allah yang, menyimpan masa depan kita dengan baik, dia Allah yang menyertai hidup kita, tapi, bukan, apa ya, hasilnya gitu, yang kita, pegang, yang kita, berusaha untuk kejar, tapi, pribadinya Tuhan yang kita kejar, itulah yang terutama, untuk hidup kita, bukan gitu. Dan, pagi hari ini, saya ingin mengajak, bahwa ibu semua, kita bisa ngecek kembali gitu, apa motivasi, terdalam kita, sebagai orang Kristen, bagi orang percaya, motivasi apa gitu, kita mengikut Tuhan, Yesus gitu. Karena saya juga diingatkan, seperti kisah, di kitab Yohanes, ketika lima ribu orang, beri makan, sama Tuhan, dan orang banyak itu, akhirnya mengikut, dia gitu kan, mengikuti, terus mengikuti, tapi Tuhan bilang, ya, kalian ini, kamu ini mengikuti, karena kalian, apa ya, melihat tanda gitu, melihat, sesuatu musjid terjadi gitu, bukan untuk, menjadi pengikut yang sesungguhnya gitu, bukan untuk menjadi murid yang sesungguhnya gitu, dan, ya, Tuhan sedang ngomong itu juga, sama hidup kita masing-masing, kamu ikut saya, kamu ikut aku, karena apa gitu, apa, karena kamu yang mengenal, kebangkitan, mengenal kematian, kebangkitan, dan kuasanya Tuhan, mengenal pribadinya, atau kamu, mengejak, ya, maka, firman Tuhan kan, hidup kita ketika, ikut Tuhan, ada penyertaan, ada kasih karunia, ada, berkat, dan lain-lain, ada muzizat, dan ada, perlindungan yang sempurna, semua itu memang benar gitu, Tuhan berikan dan nyatakan, dalam hidup orang percaya, tapi, seharusnya di, mata semua itu, atau yang menjadi dasar semua itu adalah, kita benar-benar, mengejar, apa ya, pengenalan akan pribadinya gitu, mengenal pengenalan akan Tuhan, yang saya akan tutup, hari ini, dengan, firmannya di 1 Petrus, 1 ayat 24 sampai 25, sebab semua hidup, menggadikan rumput, dan segala kemuliaannya, seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga menjadi bintu, di firman Tuhan tetap, untuk selama-lamanya, firman inilah, Injil yang didutakan kepada kamu, jadi, ketika, orang percaya, ikut Tuhan, orang Kristen ikut Tuhan, masih menjadi, pribadi yang, kejar, oh, janji-janji yang ada di firman Tuhan, ini harus satu, harus saya, terima gitu, harus, dikerbenaki gitu, ya, kayak, semua firmannya pasti gitu, iya dan amin gitu, tapi, kembali lagi, segala sesuatunya akan, disini bilang, akan kering lenyap gitu, bukur gitu, itu artinya, ya, apa ya, segala sesuatu, mungkin di dalam hidup kita, bahkan, dikatakan, kalau kalau sendiri aja, firman Tuhan, dia bukannya hidup, di dalam keamanan, ketika dia, sungguh-sungguh ke Tuhan, di dalam penderitaan, pengujian, dan penganiayaan gitu, dan, kira-kira memang, sampai akhirnya, yang akan tetap, untuk selama-lamanya, adalah firman Tuhan, yaitu dia sendiri, diri, itu, itu, kenapa kita, seorang percaya, kenallah, dan, yang terutama, dalam hidup kita adalah, mengejar gitu, pengenalan akan pribadinya Tuhan, mari kita berdoa, terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini, kau ingatkan setiap kami, firmanmu ingatkan Tuhan, untuk kami boleh, mempunyai dasar Tuhan, hidup kami, untuk, mengejar, tentang pengenalan akan, maka Tuhan, untuk, mengenal kau lebih lagi Tuhan, di atas segala sesuatu, dalam hidup kami, dan, pagi hari ini Tuhan, thank you Tuhan, untuk, firmanmu, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk mengasihimu Tuhan, di atas segala sesuatu, dan, kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami, yang sementara di dunia ini, dan, dengan, kesempatan yang kau berikan Tuhan, kami mau pakai waktu kami, Tuhan, kami mau, pakai hidup kami Tuhan, untuk, mengenal kau terus menerus Tuhan, sampai kami, mencapai keseluruhan, dengan engkau Bapak, thank you Tuhan, jemaatmu Tuhan, di DBS Tuhan, kami berdoa, biar, setiap hari Tuhan, lewat, ibadah, lewat, firmanmu Tuhan, lewat, form self, biar kami boleh terus dibaharui Tuhan, kami boleh terus sadar, teman jiwa, roh kami boleh terus sadar, bahwa, Allah Tuhan, Yesus Kristus, yang terutama dalam hidup kami, yang kami layak untuk sembah, kami, puji, dan kami, hidup Tuhan di dalam engkau, dan engkau di dalam kami Tuhan, thank you, untuk pagi hari ini, biar kau yang tutup bungkus, setiap kami, dan kasih karuniamu Tuhan, yang memampukan kami, untuk mengasihi engkau, untuk ikut Tuhan, di dalam, firmanmu, Tuhan, untuk menghidupi firmanmu, setiap hari Bapak, thank you, di dalam nama Tuhan Yesus, amin, dan berdoa, dan berdoa, amin.